Sejak zaman dinasti Joseon, tahun 1392 sampai tahun 1910, raja yang memimpin diketahui memiliki istri dan beberapa selir. Para wanita di kerajaan ini disebut dengan Nem Yong Bu yang terdiri dari ratu, selir dan dayang istana. Salah satu alasan raja memiliki banyak istri dan selir adalah soal faktor keturunan. Jika sang ratu sebagai istri resmi tidak bisa punya anak, mandul, atau tidak mau melahirkan, maka raja bisa mendapatkan anak dari seorang selir. Di zaman Joseon wanita yang mendapat anugerah menjadi ratu ataupun selir termasuk wanita yang paling beruntung di Korea, karena selain mendapat kedudukan juga memperoleh hak memerintah di bawah kekuasaan raja. Namun ternyata kehidupan ratu dan selir tidak seindah di negeri Dongeng, berikut beberapa ratu dan selir yang mengalami nasib tragis. Selir Jang Hee Bin Jang Ok Jong atau Jang Hee Bin adalah putri bangsawan Jang Hyong dari istri keduanya, Nyonya Yun dari klan Papyong Yun yang seorang budak jelata, meski dicintai oleh Raja Suk Jong. Jang Hee Bin sangat dibenci oleh mertuanya sendiri. Pada 1686, Ok Jong menjadi selir dengan pangkat Suk Won hingga pada tahun 1688. Ia diangkat menjadi Soe Wui setelah melahirkan putra pertamanya yang bernama Yi Yun. Setelah digulingkannya Ratu Inhyeon, Jang Hee Bin naik menjadi ratu. Pada tahun 1693, Raja Suk Jong mengangkat seorang pelayan istana rendahan dari klan Hai Joo Choi menjadi selir kerajaan dengan pangkat Suk Won. Hal tersebut memicu kemarahan dan kecemburuan dari Jang Hee Bin. Ketika Raja Suk Jong menyadari kesalahannya menggulingkan Ratu Inhyeon, Ia pun mengembalikan status Ratu Inhyeon dan menurunkan status Jang Hee Bin kembali menjadi selir tingkat pertama. Pada tahun 1694, Jang Ok Jong kehilangan dukungan Raja Suk Jong dan Raja menjadi muak dengan keserakahan keluarga Jang yang selalu berkuasa. Pada 1701, Ratu Inhyeon meninggal karena penyakit yang tidak diketahui. Diduga Raja Suk Jong menemukan Jang Hee Bin bersekongkol dengan Pendeta Dukun untuk mengutuk Ratu dengan ilmu hitam dan menyombongkan kematiannya. Raja akhirnya menghukum mati Jang Hee Bin, ibunya, saudara laki-lakinya, pedukungnya, dan semua temannya. 1.700 orang tewas akibat kejadian tersebut. Pada hari ke-7 bulan ke-10 pada tahun ke-27 pemerintahannya, tanggal 7 November tahun 1701, Suk Jong mengeluarkan dekret yang melarang setiap selir untuk menjadi ratu dan pada tanggal 9 November tahun 1701, Jang Hee Bin dieksekusi dengan diracun di Cisondang kediaman kerajaannya di dalam istana Jang Deo saat dia berusia 42 tahun. Kisah tentang kehidupan selir Jang Hee Bin dapat kita lihat di beberapa film seperti Drama Dong Yi Jewel in the Crown, Drama Jang Ok Jung Living by Love. Film Jang Hee Bin pada tahun 1961, serial Jang Hee Bin 1995, serial Jang Hee Bin 2003, dan serial The Royal Gemmler. 1. Ratu Yun atau Ratu Jehyeon Ratu Jehyeon, dari klan Haman Yun, adalah nama Anumerta yang diberikan kepada istri dan permaisuri kedua Yi Hyo, Raja Song Jong dan ibu dari Yi Hyung, Yeon San. Dia adalah permaisuri Jhyeon dari tahun 1476 sampai deposisinya pada tahun 1479. Dia juga dikenal sebagai Ratu Yun yang digulingkan. Sebelum menjadi ratu, Yun atau Jehyeon adalah seorang selir tingkat pertama yang berasal dari keturunan bangsawan. Ayahnya adalah seorang menteri yang kemudian dituduh melakukan kejahatan. Lantas seluruh keluarganya jatuh dalam kemiskinan setelah dijadikan selir oleh Raja Song Jong. Kehidupan Jehyeon penuh perselisihan dengan ibu mertuanya yaitu ibu Suri In Su yang membencinya karena dianggap merupakan putri seorang penjahat. Hingga akhirnya Ratu Gong Hie istri pertama Raja Song Jong pun meninggal karena sakit. Dengan tidak adanya keturunan sebagai ahli waris tahta, Raja didesak oleh para kanselir untuk mencari istri kedua untuk mengamankan warisan kerajaan. Jehyeon atau Yun dipilih karena kecantikannya, dan secara resmi naik menjadi Ratu pada tahun 1476. Beberapa bulan kemudian, ia melahirkan putra pertamanya, Li Yung, yang kemudian menjadi pangeran Yun San. Ratu yang baru terbukti memiliki temperamen dan cemburu yang besar terhadap selir Song Jong yang tinggal di dalam istana, bahkan mengatur untuk meracuni salah satunya pada tahun 1477. Pada tahun 1479, ia menyerang Raja secara fisik di suatu malam, meninggalkan bekas luka cakaran. Di balik usahanya untuk menutupi luka itu, Ibunda Song Jong, Ratu In Su, memergoki kebenaran tersebut dan memerintah Ratu Jehyeon diasingkan. Setelah beberapa upaya untuk mengembalikan Ratu Jehyeon yang diasingkan kembali ke posisinya di istana, pejabat pemerintah mengeluarkan petisi agar ia diracuni. Kisah Ratu Jehyeon ini banyak diadaptasi ke dalam sebuah drama Korea di antaranya, The King and I 2007, Jewel in the Palace 2004, Queen In Su 2011. Kisah Ratu Myung Seong Myung Seong adalah seorang ratu sekaligus istri pertama dari Kaisar Gojong, Raja ke-26 dari dinasti Joseon. Myung Seong lahir dari keluarga bangsawan Min Yo-heng pada tanggal 19 Oktober tahun 1851 di Kabupaten Yeo-ju, Gyeonggi. Pada usia 8 tahun, dia telah kehilangan kedua orang tuanya dan sedikit yang mampu dikenal tentang ibu dan masa kecilnya, serta penyebab dari kematian kedua orang tuanya. Ratu Min dikenal mempunyai sifat ambisius dan terus terang, sangat berlainan dengan ratu-ratu yang lain sebelumnya. Dia tidak pernah berpartisipasi dalam pesta pora istana yang dia anggap sebagai pemborosan, dan juga jarang sekali menanti dibuatkan pakaian yang mewah. Dia pun tidak pernah menghadiri pesta minum teh sore hari dengan para putri dan bagian istana lain, malahan dia semakin suka berurusan dengan masalah politik. Sebagai ratu, dia diharapkan untuk mampu berperilaku sebagaimana mestinya kaum kelas atas, namun dia menolak perilaku seperti ini. Dia semakin suka berkutat mempelajari buku-buku politik yang kebanyakan dibaca kaum pria seperti Riwayat Musim Semi dan Musim Gugur, Chun Kiyu Komentar Zuo, Chun Chu Chua Sion, serta bermacam buku filsafat, sejarah, ilmu-ilmu, politik, dan agama. Ratu Min dianggap sebagai inovator yang brilian dalam memajukan pendidikan dan media masa di Korea. Setelah beberapa kabar tentara Jepang keluar dari Korea dan pasukan China mengamankan wilayah perbatasan, rencana untuk modernisasi mulai diterapkan. Tahap pertama yaitu dengan memperbaiki kualitas pendidikan dengan membangun akademi yang memakai bahasa Inggris dan kurikulum sekolah barat. Namun keterlibatan Ratu Min dianggap menghalangi kepentingan Jepang sehingga pada dini hari tanggal 8 Oktober tahun 1895, sekelompok penyusup bersenjata menerobos istana Gyeongbok. Dalam usahanya mereka sempat bertarung dengan penjaga pintu gerbang Guangwamun, namun seorang pasukan penjaga yang bernama Hong Gyehun dan menteri bernama Yi Gyeong Jik terbunuh. Ratu Myong Seong pun ditebas dengan belasan pedang lantas saat meregang nyawa kemudian diperkosa dan dibakar. Ratu Min berusia 43 tahun kala kematiannya. Peristiwa berdarah ini dikenal dengan insiden EWMI.